Islam adalah agama Kamu bingung, mau belajar keislaman tapi terkenala jarak dan waktu? Atau kamu bingung, mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat Program ini telah diikuti oleh 100 ribu lebih peserta dari seluruh Indonesia lho Dan program ini 100% gratis Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan seluruh program ini gratis Daftar sekarang juga dengan ketik KSI Tanda pagar nama lengkap Tanda pagar kota Dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi dengan kendala jarak dan waktu Dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami Kuliah Studi Islam atau KSI Online Solusinya Sebagai jalan hidup kami Tak akan mundur Walaupun hanya selangkah Rasul mulia Sebagai pedoman Quran dan Sunnah Sebagai jalan hidup kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'ahsanin Ila yaumil qiyamah Amma ba'du Sahabat-sahabat LC Para pemirsa Yang menonton video ini Saya ucapkan Ahlan wassalam Ya selamat menyimak Selama beberapa menit ke depan Kita akan mengkaji Salah satu tema pembahasan yang sangat penting Yang jarang dibahas Jarang diingat Yaitu apa yang akan dialami oleh manusia Setelah kematiannya Kita kalau selama ini Seringnya membahas Apa yang akan kita alami di masa dewasa nanti Bagaimana setelah lulus kuliah Biasanya kalau yang sedang kuliah Pembahasannya Berkisar Apa yang akan kita hadapi nanti setelah kita lulus kuliah Kalau yang masih sekolah Yang masih SMA Atau sederajat Bicaranya kadang Seputar Apa yang terjadi nanti setelah kita lulus sekolah Ya begitu Nah ada hal yang lebih penting dari pembahasan itu semua Yaitu apa yang akan dihadapi oleh manusia Setelah dia meninggal dunia Karena yang namanya meninggal dunia itu adalah suatu kepastian Begitu ya Baik dia usianya sekarang Bukan dia Kita lah ya Kita usianya sekarang ada yang 15 Ada yang 20 Ada yang 25 Ada yang 30 Ada yang 35 Kematian itu bisa datang kepada siapapun Di saat yang tidak kita ketahui kapan datangnya Nah oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak Mengingat kematian Ada sebuah hadith Riwayat Ibn Majah An Ibn Umar Annahu Qal Ibn Umar bercerita Kuntu ma'a Rasulullah SAW Saya pernah bersama Ya bermajlis Atau bersamaan ya Barang-barang bersama Rasulullah SAW Datang laki-laki dari sahabat-sahabat ansur Sahabat ansur berarti orang Madinah ini ya Ada orang Madinah Sahabat ansur datang kepada Nabi Muhammad SAW Dan memberikan salam Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begitu ya Saling menjawab Mengucapkan salam Dan dijawab juga salamnya oleh Nabi SAW Lalu laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW Ayyul mu'minina afdal Ayyul mu'minina afdal Mu'min yang seperti apa yang paling utama Jadi mu'min itu orang beriman ya Orang beriman itu tingkatannya banyak Bertingkat-tingkat Tapi tingkatan orang beriman itu yang paling puncak Tingkatan yang seperti apa Begitu Maka dijawab oleh Rasulullah SAW Kata beliau adalah Afdalul mu'minina Ahsanuhum hulukan Orang mu'min yang paling bagus Keimanannya adalah yang paling baik Akhlaknya Kemudian sahabat Nabi ini bertanya lagi Fa'ayyul mu'minina akiyas Mu'min yang seperti apa yang paling cerdas Akalnya Jadi tadi tingkatan kebaikan Mu'min yang paling utama Yang paling baik Adalah yang paling luhur akhlaknya Yang paling mulia akhlaknya Yang paling mulia akhlaknya Seperti apa ya Baik dia akhlak kepada Allah SWT Dengan beribadah secara ikhlas Tidak berbuat syirik ya Kemudian khusyuk Takut kepada Allah Berharap balasan dari Allah Ya Selalu merasa diawasi oleh Allah SWT Nah ini akhlak kepada Allah Akhlak kepada Nabi Mentaati ajaran Nabi Begitu ya Membela Nabi Akhlak kepada Al-Quran Dia senantiasa belajar Al-Quran Akhlak kepada orang tua Dia senantiasa baik kepada orang tua Tidak pernah melawan Tidak pernah berkata ah Tidak pernah membantah Ya Nurut Kepada orang tua Tidak pernah ketus bicaranya Selalu Nadanya lebih rendah Daripada nanda bicara orang tua Kemudian akhlak dia kepada tetangga Tidak pernah menyakiti tetangga Akhlak dia kepada teman Tidak pernah berbuat zolim kepada teman Tidak berbohong Begitu ya Tidak mengambil barang orang Ini akhlak Jujur dalam bicara Ya Amanah ketika dikasih titipan Akhlak yang baik Jadi mu'min yang paling afdal adalah Yang paling baik Akhlaknya Kemudian mu'min yang paling cerdas Nah ini kata Nabi SAW Yang paling cerdas itu adalah Mu'min yang paling cerdas adalah Mu'min yang paling banyak Mengingat kematian Ya Paling banyak mengingat kematian Dan tidak berhenti sampai disitu Kemudian apalagi Wa'ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan Dan yang paling baik Mempersiapkan diri setelah kematian Ula'ikal akyas Mereka itulah Orang-orang cerdas Hadith riwayat Ibn Majah Cerdas ya Akalnya cemerlang Berfikirnya Sangat-sangat tajam Memandang masa depan Jadi dia berfikir Bukan hanya Apa yang akan dipersiapkan Untuk hari esok Atau hari Di saat dewasa Atau ketika sudah menikah Apa yang harus dipersiapkan Ketika sudah punya anak Apa yang harus dipersiapkan Ketika anak sudah sekolah Apa yang harus disiapkan Ketika kita sudah tua Tidak sampai disitu Bicara apa berfikirnya Orang mu'min itu Tapi orang mu'min itu Berfikirnya Adalah apa yang harus Dipersiapkan Setelah kematian Jadi mu'min yang paling cerdas itu Mu'min yang paling banyak Mengingat kematian Dan paling baik Persiapannya Menjelang kematian Untuk menghadapi Kematian Jadi cuma sekedar Ingat mati doang Itu kurang Kurang sempurna Ya Kalau sekedar ingat mati Tapi tidak mempersiapkan diri Buat apa Yang paling bagus adalah Banyak mengingat kematian Dan juga Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Kematian tersebut Nah Ini hadith menunjukkan Bahwasannya Para sahabat Nabi S.A.W Adalah orang-orang Yang sangat semangat Mereka Perhatian terhadap Islam Sangat besar sekali Begitu ya Mereka gak mau Jadi mu'min yang Biasa-biasa saja Makanya bertanya Pertanyaannya itu Sangat visioner Pertanyaan yang Sangat ambisius Tapi ambisiusnya Dalam hal positif ya Mu'min yang Paling bagus Itu yang seperti apa Ya Mu'min banyak Tapi saya mau Jadi mu'min yang Paling bagus Maka kata Nabi Mu'min yang Paling bagus Yang paling Afdal Yang paling Baik Akhlaknya Dijawab Begitu Kemudian Mu'min yang Paling cerdas Ya Mu'min yang Paling bagus Sudah Saya pengen Jadi mu'min yang Paling cerdas Orang beriman Yang paling Cerdas Itu yang Paling banyak Mengingat kematian Dan Paling bagus Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Kematian Apa persiapan Menghadapi Kematian Berakidah Dengan benar Beriman Dengan benar Beramal Salih Dengan benar Menjauhi Maksiat Kalau di zaman Sekarang ini Kita harus Menjauhi Yang namanya Shubhat Dan syahwat Selain kita Beramal Salih Kita salat Puasa Tapi kita juga Harus Berjihad Untuk Memerangi Shubhat Dan syahwat Shubhat ini Kerancuan Berfikir Kerancuan Dalam keimanan Yang benar Jadi salah Yang salah Jadi benar Itu syubhat Nah syubhat Ini diperangi Bisa dikikis Dengan terus belajar Jadi kita gak ragu-ragu lagi Dalam beragama Kemudian juga syahwat Nah syahwat ini Memeranginya Dengan cara Terus Kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta diberikan Taufik dan petunjuknya Agar kita tidak terjatuh Kedalam Syahwat Ya Lalu Syahwat juga Harus diredam Syahwat itu harus Diredam Syahwat terhadap Perkara haram Harus dilawan Jangan dituruti Kalau sudah dituruti Sekali Nanti biasanya akan Keingat lagi Dan akan terjatuh lagi Dalam Keterpurukan tersebut Para pemirsa Dimana saja Anda berada Ya Tadi sudah kita sampaikan Jadi kita jangan jadi Mu'min yang biasa saja Kita harus jadi Mu'min yang paling baik Ya Mu'min yang paling afdal Yaitu yang paling Bagus akhlaknya Dan mu'min yang paling cerdas Yang paling banyak ingat kematian Dan mempersiapkan diri Untuk menghadapi kematian Dan kenapa sih Kita ini harus Mempersiapkan diri Menghadapi kematian Karena Yang namanya kematian itu Adalah Al-yakin Ya Al-yakin Keyakinan Bahkan orang yang kafir Sekalipun Dia yakin Akan mati Orang yang kafir Paling kafir Sekalipun Yang namanya kematian Dia yakin Itu akan datang Ya Tidak ada orang yang Sampai Berpendapat Ya Orang kafir berpendapat Mereka akan hidup abadi Tidak ada Kenapa? Karena berdasarkan fakta-fakta Gak ada manusia yang hidup abadi Ya Semuanya akan mati Yang bernyawa pasti akan mati Dan ini sesuai dengan Fitrah manusia ya Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Al-yakin adalah Al-maut Wa'bud rabbaka Hatta ya'tiak al-yakin Ibadahilah Allah Rabbmu Sampai datang Kepadamu Al-yakin Al-yakin itu kematian Ini selaras dengan Fitrah manusia Fitrah manusia Menganggap bahwa Yang namanya kematian itu Pasti akan datang Tidak ada yang berpendapat Akan hidup abadi selamanya Tidak ada Dan berdasarkan fakta-fakta Tidak ada orang hidup abadi Allah subhanahu wa ta'ala Juga berfirman Kullu nafsin Zai'iqatul ma'ud Setiap yang bernyawa Pasti akan menghadapi kematian Setiap yang bernyawa Tanpa terkecuali Saya, Anda Bapak, Ibu Anda Kakek Anda Ya Orang tua kita Guru-guru kita Anak-anak kita Adik-adik kita Teman-teman kita Semuanya Bahkan Nabi sekalipun Akan menghadapi kematian Ya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sudah menghadapi kematian Di usia 63 tahun Begitu Sampai-sampai Sahabat Nabi Banyak yang tidak percaya Kok Nabi bisa meninggal Iya namanya juga manusia Begitu Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala Menekankan kembali Di surah Tadi surah Ali Imran Ayat 185 ya Dan ada lagi surah Al-Jumu'ah Ayat ke-8 Qul innal maut Alladhi tafiruna Minhu Fa'innahu Mulaqikum Katakanlah Wahai Muhammad Kepada orang-orang Yang beriman Sesungguhnya Kematian Yang kalian lari Daripadanya Kita lari Dari kematian Menghindari kematian Maka sesungguhnya Kematian itu Akan menjumpai Kalian Fa'innahu Mulaqikum Jadi kematian itu Yang ngejar-ngejar kita Walaupun kita sudah lari Menghindari kematian Tapi kematian Akan mengejar kita Kalau sudah saatnya Kita akan mati Kemudian Di surah An-Nisa 78 Aina ma takunu Yudrikumul maut Dimanapun kalian Berada Bersembunyi Dimanapun kalian Kematian itu Pasti akan menemukan kalian Walaupun Tumfi Burujim Musyayyadah Walaupun kalian Berada Di dalam benteng Yang sangat kokoh Benteng yang sangat Rapat Kematian akan datang Menjumpai Kalian Ini Dalil-dalil Yang sangat Kota'i Muhkam Ya bukan Mutasyabihat Tapi muhkamat Ayat-ayat muhkamat Yang sangat jelas Yang tidak multitafsir Semuanya menunjukkan Bahwasannya kematian itu Adalah sesuatu yang pasti Dan apabila kematian itu Sudah datang Tidak bisa ditunda Walaupun Satu detik Ya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Di surah Al-A'raf Ayat 34 Walikulli ummatin ajal Ya Setiap umat Punya ajal Ajal itu apa? Batas waktu Kematiannya Fa'idha Ja'al ajaluhum Kalau ajalnya Sudah datang Kepada mereka Mereka tidak bisa menunda Satu saat Ya Tidak bisa diundur Walaupun satu saat Sesaat Sekedipan mata Tidak bisa ditunda Dan tidak bisa dimajukan Surat Al-A'raf 34 Begitu Nah Ini akan kita bahas Apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia Setelah kita mati Setelah manusia mati Maka Tempat pertama Yang akan disinggahi manusia setelah kematiannya adalah Alam kubur Kuburan Jadi Kuburan itu Bukanlah Tempat Peristirahatan terakhir Bukan Tapi Yang namanya kuburan Alam kubur Itu adalah Persinggahan pertama kita Di alam akhirat Jadi ketika kita sudah meninggal dunia Kita beralih Pindah alam saja Sebetulnya ya Kita meninggalkan dunia Dan kita pindah ke alam yang berikutnya Alam yang berikutnya itu Namanya alam akhirat Alam akhirat itu Diawali dengan alam kubur Alam akhirat Diawali dengan alam kubur Jadi alam akhirat itu Alam yang sangat panjang sekali Kehidupan abadi Tidak ada lagi kematian setelah Setelah kematian kita di dunia Ketika sudah pindah ke alam akhirat Tidak ada lagi yang namanya kematian Itu sangat panjang sekali Nah Diawali dengan alam kubur Pertamanya Adalah alam kubur dulu Yang akan kita singgahi Ya Ini berdasarkan Hadith-hadith Nabi S.A.W Pernah dikisahkan Kana Uthmanu Iza waqafa ala qabrin Baka Uthman ibn Affan Radiallahu anhu Ketika Uthman ini Berada di sisi kuburan Uthman selalu menangis Uthman selalu menangis Ini hadith riwayat Ditanya oleh sahabatnya Uthman Ketika disebutkan surga Disebutkan neraka Kau tidak menangis Wahai Uthman Ya Diceritakan tentang surga Diceritakan tentang neraka Engkau tidak menangis Wahai Uthman Tetapi kamu malah menangis Karena ini Karena Berada di samping kuburan Maka Uthman Radiallahu anhu Memberikan jawaban Yang sangat Sangat Membuka mata kita Dan menyentuh hati kita Apa jawaban Uthman ibn Affan Radiallahu anhu Bahwasannya Innal qabra Awalu Manzilin Min manazilil akhirah Uthman mengutip Hadith Nabi Jadi Uthman ketika Jawab pertanyaan itu Mengutip hadith Nabi Nabi bersabda Sesungguhnya Kubur Kuburan Adalah Awal perjalanan Awal tempat Tinggal Tempat tinggal pertama Dari tempat tinggal Tempat tinggal akhirat Fa'inna jaminhu Fama ba'dahu aysar Minhu Siapa yang selamat Di alam kuburnya Maka untuk Berikutnya dia Akan mudah Kehidupan akhiratnya Akan mudah Wa'illam yanju minhu Dan siapa yang tidak selamat Di alam kuburnya Alias Di alam kuburnya Dia mendapatkan Siksa kubur Fama ba'dahu asyadu minhu Maka berikutnya pun Fasa berikutnya setelah alam kuburnya Dia akan menghadapi Kesulitan Wa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma ra'aitu mangzaran qabtu Hadithnya riwayat tirimiti Jadi hadith ini menunjukkan bahwa Kuburan itu sesuatu yang sangat mengerikan Tapi mengerikannya itu bukan karena kita takut sama penghuninya Bukan Tapi mengerikannya adalah Kita memikirkan nasib kita nanti di alam kubur itu Apakah kita di alam kubur itu selamat Atau tersiksa Orang yang di alam kuburnya selamat Maka untuk fase-fase kehidupan akhirat yang berikutnya Seperti padang mahsyar Kemudian ada mizan Ada lagi hisab Ada lagi sirot Kemudian bisa melewati sirot Masuk surga Ya Itu ditentukan di alam kubur Kalau di alam kuburnya sih Dia disiksa Ya maka kehidupan yang berikutnya Di padang mahsyar Dia akan sulit Ketika dihisab Dia akan sulit Ketika Timbang amalnya Dia juga akan mengalami kesulitan Boleh jadi amal baiknya Lebih ringan daripada amal keburukannya Kemudian dia juga akan kesulitan Melewati sirot Dan Kalau sudah terjatuh Tidak bisa melewati sirot Terjatuh ke dalam jahannam Na'udzubillahimindalik Nah itu ditentukannya dimana? Di alam kubur Jadi pertama kali yang kita singgahi Untuk mengarungi perjalanan panjang kehidupan akhirat Adalah alam kubur Alam kubur Makanya Uthman menangis Ketika melihat alam kubur Ketika melihat kuburan Itu Uthman membayangkan bahwa Saya nanti akan masuk ke dalam kuburan Dan saya tidak tahu nasib saya bagaimana Ya Nah kita semua berharap Kita mendapatkan nikmat di alam kubur Amin Jadi tadi kita tekankan Bahwa Kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir Bukan Itu adalah persinggahan pertama kita Dalam fase kehidupan akhirat Fase kehidupan akhirat Nah kemudian para pendengar Para penonton Para pemirsa Dimana saja Antum berada Setelah kita Memasuki alam kubur Di alam kubur itu ada yang namanya Tiga hal Ya Ada yang namanya Fitnah kubur Ada yang namanya Ni'mat kubur Ada yang namanya Siksa kubur Ya Ni'mat kubur Fitnah kubur Ni'mat kubur Dan Siksa kubur Dikisahkan dalam sebuah hadith Ya saya akan bacakan hadithnya Sangat panjang sekali Tapi saya akan Ambil beberapa bagian saja Nabi SAW pernah ketika itu Mengiringi jenazah Kekuburan Beliau mengiringi jenazah Kekuburan Kemudian setelah Jenazahnya dikubur Maka Rasulullah SAW Berkata kepada orang-orang Yang ada di pekuburan itu Ya Apa kata beliau Mintakanlah kepada Allah Perlindungan kepada Jenazah ini Ya Mintakanlah kepada Allah Perlindungan Kepada Jenazah ini Kenapa Karena sebentar lagi Dia akan ditanya Sebentar lagi dia akan Ditanya Begitu ya Dan Beliau mengulangi sampai Tiga kali Dengan mengatakan bahwa Mintalah perlindungan kepada Allah Untuk jenazah ini Untuk jenazah ini Dari siksa kubur Mintakanlah Perlindungan kepada Allah Untuk jenazah ini Dari siksa kubur Jadi Jenazah ini Didoakan Makanya Mendoakan jenazah Di kuburan Itu sunnah Jadi setelah kita Jadi setelah kita Mengantar jenazah ke Kuburan Setelah dikubur Didoakan dulu Ini perintah Nabi Bahkan diulangi Sampai tiga kali Nabi mengulanginya Sampai tiga kali Kepada para sahabatnya Istai'idhu billahi Min a'adha bilqabr Marratain Atau thalathan Wazada Fi hadithin jarir Dua kali Sampai tiga kali Beliau mengulangi Perintah beliau Kepada orang-orang Yang menguburkan jenazah Istai'idhu billahi Min a'adha bilqabr Mintalah kalian Perlindungan Kepada Allah Dari a'adha bilqabr Ya Dari a'adha bilqabr Dan beliau Melanjutkan Sabdanya Bahwa Sungguh Mayat itu Akan dapat Mendengar Derap sandal Orang-orang Yang mengantarkannya Saat berjalan pulang Ya Saat berjalan Pulang Jadi ketika Yang mengantarkan Jenazah sudah pulang Datanglah malaikat Dua malaikat Yang bernama Munkar Dan Nakir Wayaktihi Malakani Fayajlisanihi Fayakulanilah Man Rabbuka Datang dua malaikat Munkar Nakir Dengan Dengan penampakan Yang sangat menyeramkan Jadi disifati Malaikat Munkar Nakir Ini bukan malaikat Yang berwajah lembut Tetapi Malaikatnya itu Dengan wajah Yang menyeramkan Wajahnya menyeramkan Ya Kemudian Bertanya Dengan suara Yang sangat Kencang sekali Dan mengagetkan Man Rabbuka Siapa Rabbmu Siapa Rabbmu Ada pun orang Orang yang Bisa menjawab Dia akan mengatakan Rabbiyallah Tuhan saya adalah Allah SWT Fayaqulani lah Madinuka Pertanyaan yang kedua Apa agamamu Jadi malaikat-malaikat ini Bertanya lagi Apa agamamu Fayaqulani Al-Islam Agama saya adalah Islam Ya Sudah dua pertanyaan Kemudian Fayaqulani lahu Mahadharrajulul Lazi bu'ithafikum Siapa Nama laki-laki Yang diutus Kepada kalian Maksudnya Siapa Rasul Yang diutus Kepada kalian Namanya siapa Fayaqul Huwa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya Laki-laki itu Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Begitu Ini hadith Riwayat Abu Dawud Ya Dan Kemudian Ada Pertanyaan yang keempat Ya Ada pertanyaan keempat nih Setelah berhasil Menjawab Tiga pertanyaan Di alam kubur tadi Maka pertanyaan yang keempat Itu adalah Dari mana Engkau tahu Ya Malaikat bertanya Kenapa Kenapa engkau bisa Bisa tahu Ya Bisa tahu Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan tadi Apa jawaban Mayat ini Yang dikubur ini Menjawab Akro'u Ya Al-Qarotu Kitab Allah Saya membaca Kitab Allah Ya saya membaca Al-Quran Jadi Si jenazah ini Bisa mengetahui Bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tiga tadi Pertanyaan Malaikat Munkarnakir Tiga pertanyaan Itu bisa dijawab Karena Di dunianya Membaca Dan mempelajari Al-Quran Jadi membaca Dan mempelajari Al-Quran Adalah sebab Yang paling Jitu Agar kita itu Bisa Menjawab Tiga pertanyaan Malaikat Munkarnakir Siapa Tuhanmu Apa Agamamu Ya Siapa Nabimu Begitu Ini orang yang Beriman Kemudian Ketika dia Bisa menjawab Seluruh pertanyaan Di alam kubur Tadi Empat-empatnya Bisa dijawab Empat pertanyaan Bisa dijawab Maka datanglah Seruan Ya Ada suara yang Berbunyi Suara dari Langit Berkata Bahwa Benarlah Apa yang dikatakan Oleh hambaku Ya Benarlah Apa yang dikatakan Oleh Hambaku Jadi jawabannya Benar semua ini Empat pertanyaan Benar semua Ketika jawabannya Benar semua Maka diperintahkan Kepada para Malaikat Hamparkanlah Permadani Untuknya Dari surga Ya Bukakanlah Baginya Pintu-pintu surga Dan berikan Kepadanya Pakaian surga Kemudian Didatangkan Kepadanya Bewangian-bewangian Surga Kemudian Kuburan yang diluaskan Sejauh mata Memandang Kuburan Diluaskan Sejauh mata Memandang Jadi pandangan Mata kita itu Bisa sejauh apa sih Memandang Itulah luasnya Kuburan Ya Setelah apa Setelah bisa Berhasil menjawab Empat pertanyaan Malaikat tadi Siapa Tuhanmu Apa agamamu Siapa Nabimu Kemudian dari mana Kau bisa tahu Jawaban-jawaban itu Ya Bisa menjawab Pertanyaan dari mana Ilmunya Dijawab dari Membaca Al-Quran Dan mempelajarinya Bisa menjawab Maka diberikan Wawangian dari surga Dihamparkan permadani Dari surga Kemudian dibuka Pintu-pintu surga Dibuka Aroma surga Masuk ke kuburan Kuburan diluaskan Sejauh mata Memandang Luas sekali Sejuk Begitu ya Tidak sempit Demikian Nah ini adalah Salah satu Nikmat kubur Jadi nikmat kubur itu Kita di dalam kubur Insya Allah Ketika berhasil Menjawab pertanyaan-pertanyaan Malaikat Akan menghadapi Akan mendapatkan Yang namanya Nikmat kubur Diluaskan kuburnya Dan diberikan Pemandangan surga Jadi Belum masuk surga itu Baru di alam barzah Alam kubur Tapi sudah diberikan Pemandangan-pemandangan Surga Keindahan-keindahan surga Ya Nah sebaliknya Orang-orang yang Tidak bisa menjawab Pertanyaan di alam kubur Ketika ditanya Manrob buka Siapa rokmu Hah? Hah? Laadri Dia bengong Gak bisa jawab Wama dinukah Apa agamamu? Dia juga mengatakan Hah? Hah? Laadri Saya gak tahu Kemudian ditanya lagi Maha lerajul Bu'ithafikum Siapa laki-laki ini Yang diutus kepadamu? Laki-laki ini Siapa namanya? Siapa dia? Laadri Saya gak tahu Ya Tiga pertanyaan Tidak ada satupun Yang bisa dijawab Ya Tiga pertanyaan Tidak ada satupun Yang bisa Dijawab Maka dia akan Mendapatkan Siksa kubur Di antara Siksa kuburnya Adalah dia akan Dipukul kepalanya Dengan Palu dari besi Yang sangat besar Kemudian dia Menjerit Ya Kenapa? Karena Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seandainya Palu itu Dipukulkan kepada gunung Maka gunung akan Hancur jadi debu Gunung akan Hancur jadi debu Kalau dipukul Kalau dipukul pakai Palu itu Nah palu itu Dipakai untuk Memukul orang itu Yang tidak bisa Menjawab pertanyaan Munkar nakir Dan dia pun Berteriak Dan suaranya Suara pukulannya itu Terdengar oleh Semua makhluk Dari ujung Timur sampai Ujung barat Kecuali jin dan manusia Hingga dia pun Menjadi debu Ya Hadith teriwayat Abu Dawud Ya Demikian Maka Ketika kita Sudah memahami Hadith-hadith ini Kisah-kisah yang Sangat Mengerikan ini Jelaslah bahwa Untuk bisa Menjawab pertanyaan Di alam kubur Maka kita wajib Mempelajari agama Islam dengan benar Dari Al-Quran Dan memahaminya Dengan baik Dan bukan hanya itu Ya Bukan hanya itu Siksa kubur Bukan hanya dipukul Dengan palu dari besi Ya Tadi hadithnya Riwayat Mutafakun alaih Yud-rabu Bimit-raqin Min hadid Dipukul Dengan palu besi Sampai dia Berteriak keras Dan suaranya Bisa didengar oleh Seluruh makhluk Dari timur dan barat Hanya jin dan manusia Yang tidak bisa mendengar Siksa kubur itu Kemudian yang kedua Setelah itu Setelah dipukul Dengan palu besi Maka dia pun akan mendapatkan Pemandangan-pemandangan Neraka yang diperlihatkan Begitu Jadi di dalam kubur itu Ada Pemandangan-pemandangan Ya Entah seperti apa bentuknya Apakah seperti jendela-jendela Yang dibuka Yang mana Pemandangannya itu Pemandangan neraka Itu ada di Al-Quran Surat Gofir Ayat 46 Neraka ditampakkan Neraka ditampakkan Kepada mereka Setiap pagi dan sore Sudah Dipukul Pakai palu Kemudian Diperlihatkan Kepadanya neraka Setiap pagi dan sore Kemudian Yang ketiga Di antara Siksa kubur itu Adalah Dibukakan pintu Neraka Untuknya Sampai-sampai Panasnya neraka itu Masuk ke dalam kubur Ada hadith Riwayat Ibn Majah Dan Riwayat Ahmad Allah perintahkan Kepada Malaikat Bukakan baginya Pintu neraka Maka Panas dan uap neraka itu Masuk Mengenai orang itu Jadi orangnya Baru di alam kubur Tapi Apa Hawa panas neraka itu Sudah masuk Kedalam kuburnya Sehingga mengenai dia Kepanasan Kemudian Yang keempat Di antara Siksa kubur itu Disempitkan kuburnya Disempitkan Dalam hadith Riwayat Ahmad An-Nasai Ibn Majah Wa yadziku Aleyhi Qabruhu Hatta Takhtalifa Fihi Adla'uhu Disempitkan kuburnya Sampai tulang-tulang rusuknya Itu bersilangan Ya Hadithnya Sohi Disempitkan kuburnya Dihimpit Dengan tanah kuburan Sampai tulang-tulang rusuk Bersilangan Tulang rusuk kita kan Berpisahin ya Antara satu dengan yang lain Yang kanan dengan yang kiri Berpisah Ketika itu Berhimpitan Bersilangan Kemudian Di antara Siksa kubur yang berikutnya Adalah Orang itu Akan ditemani Atau dikawani Ya Ditemani oleh Makhluk Yang buruk rupa Dan bau busuk Ya Bau busuk Wajahnya jelek Dan dia duduk Di samping orang itu Selama Di alam kubur Maka orang ini bertanya Mana entah Siapa kamu ini Fawajuhuka Wajuhuladhi Yaji'u Bishar Wajahmu itu jelek Fayaqul Ana'amalukal Khabith Saya ini Amalmu yang jelek Gitu Hadith riwayat Ahmad Jadi udah Mendapatkan Panasnya neraka Kuburan disembitkan Lalu Diperlihatkan Pemandangan neraka Ditemani oleh orang yang Berwajah buruk Baunya busuk Dan ditanya Ngapain kamu kesini Kamu siapa Saya ini Amalmu yang jelek Ketika di dunia Perbuatan jelekmu di dunia Ya saya ini Begitu Bayangkan ya Kita kalau Di dalam kamar Ditemani oleh orang yang jelek Yang bau busuk Bagaimana itu ya Dan ternyata itu bukan siapa-siapa Itu ternyata adalah Perbuatan kita Di dunia Kemudian Orang yang suka berbohong Di alam kubur itu Mendapatkan siksa kubur Berupa dirobek mulutnya Sampai ke belakang Ya Dari depan Ditarik Dengan kail besi Seperti kail pancing Tapi besar Sampai ke belakang Itu bagi orang yang berbohong Yang sering berbohong Di dunia Kemudian juga Orang yang berzina Orang yang suka berzina Di dunia Maka di alam kubur Dia akan mendapatkan Panggangan oven Yang sangat panas Orang yang kamu lihat Di dalam oven Yang sangat panas Itu mereka adalah Zunatu Mereka adalah orang-orang yang berzina Kemudian Orang-orang yang suka makan riba Maka mereka akan berenang-renang Di sungai darah Orang yang suka makan riba Akan berenang di sungai darah Dia tidak bisa naik ke tepian sungai Setiap kali mendekati tepian sungai Diusir oleh penjaganya Dan akan kembali ke tengah Dan begitu terus sampai hari kiamat Kemudian ada hadith yang lain Re'ad al-Hakim menyebutkan Wanita-wanita yang tidak mau menyusui anaknya Tanpa sebab Maka payudara mereka akan disiksa Berupa Siksaan yang sangat Mengerikan Yaitu dicabik-cabik dengan Kegitan ular yang sangat Berbisa Ini hadith riwayat Imam al-Hakim Jadi para wanita Yang punya anak Tidak mau menyusui anaknya Tanpa sebab Maka mereka akan Mendapatkan Siksa Payudaranya akan digigit Oleh ular yang sangat Berbisa Na'udzubillah Min zalik Ya Nah ini Ini adalah beberapa Bentuk Siksa kubur Yang sangat mengerikan sekali Dan ini bukan batasan Yang mana boleh jadi Ada Jenis-jenis siksa kubur yang lain Yang Belum sempat disebutkan pada Pertemuan kali ini Dan Kesimpulannya adalah Dari apa yang kita bahas Pada Pertemuan kali ini Bahwa Setelah kematian Itulah gambaran yang Dijelaskan oleh Nabi SAW Oleh karenanya Kita harus Mempersiapkan dengan baik Jangan sampai Kita abai Jangan sampai kita lalai Kenapa? Karena kematian itu Bisa datang kapan saja Dan ingat Orang yang paling cerdas Adalah orang yang paling banyak Mengingat kematian Dan paling banyak Mempersiapkan diri Untuk menghadapi Kematian tersebut Demikian yang bisa saya bahas Semoga bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha ila Anta astagfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih